Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa seekor harimau Sumatera terjerat di kebun warga desa Batuman Diding, kecamatan Batang, Natal, Manailing Natal, Sumatera Utara. Diduga harimau masuk pemukiman warga akibat habitatnya semakin terhimpit, perambahan hutan menjadi perkebunan sawit. Harimau Sumatera berjenis kelamin betina dan diperkirakan masih berumur 4 hingga 5 tahun, tiba di kantor Taman Nasional Batang Gadis, Manailing Natal, Sumatera Utara, Kamis Malam. Kondisi hewan langka yang nyaris punah ini cukup memprihatinkan. Tubuhnya dalam kondisi lemas dengan luka di kaki akibat terjerat perangkap babi di kebun warga desa. Diduga harimau Sumatera ini keluar dari habitat aslinya, untuk mencari makan setelah hutan tempatnya bertahan hidup dibakar dan dirambah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selama proses pemulihan, petugas Taman Nasional Batang Gadis memberikan seekor ayam hidup untuk merangsang harimau agar cepat bereaksi. Pihak Taman Nasional juga mendatangkan dokter hewan untuk memeriksa kondisi luka di kaki harimau. Harimau Sumatera atau Pantera Tigris Sumaterae merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi karena populasinya yang nyaris punah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Terima kasih telah menonton!